... Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK selama 6 jam berhasil mengamankan tiga koper berisi dokumen penting di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Kompleks Kantor Gubernur Sulsel. Diduga dokumen penting itu erat kaitannya dengan kasus swab yang menyeret nama Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah. Selanjutnya koper ini diangkut tim KPK ke dalam bagasi mobil merek Innova bernomor plat DD1742MP dan berplat B2682SKJ. Hanya saja tipe penyidik KPK yang bertugas tak memberikan komentar banyak, yang mengaku tak bisa memberikan kecuali jurubicara. Diketahui tiga hari terakhir ini KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang diduga menjadi area penyimpanan dokumen serta barang bukti terkait sejumlah proyek di Sulsel. Mardiantol Hamid, Sulebes TV